Intro Pertama, ini adalah hal yang positif yang perlu menjadi contoh Komunikasi politik itu selayaknya secara kontinien terdilakukan Kali ini kami menerima kawan-kawan dari PSI DKI Jakarta DSI DKJ Mbak Elva dan kawan-kawan, Alhamdulillah sudah berkenan adil mengunjungi rumah demokrat Di Jalan Kemang Utara ini dan banyak hal yang kita diskusikan tadi Pertama tentunya di perjalanan pilek kemarin kami saling berbagi informasi Dan yang paling update adalah soal pilkada Jadi ada kerjasama antinya antara PSI dan demokrat? Harus, kami bersepakat harus Dari awal antara demokrat dengan PSI Kami merasakan betul banyak sekali kesempatan Terutama sebagai partai nasionalis yang kebetulan di PSI banyak anak mudanya Di demokrat juga banyak anak muda Alhamdulillah hari ini kita mantapkan kecemistri kita Untuk kemudian bisa menjadi contoh buat koalisi terutama yang di KIM untuk sama-sama kompak Tengingat demokrat ke-9 ya, PSI ke-17 masih kurang nih Dalam waktu dekat adakah rencana deklarasi koalisi kesepakatan kerjasama itu? Nah, komunikasi tetap kami jalankan Jadi kami melobby partai lain, PSI juga melobby partai lain Jadi kita dulu kemudian dua-duanya ikut kerja Sama-sama kerja untuk mendapatkan paling tidak 22 kursi Kapan rencana deklarasi itu kalau pun jadi? Kalau deklarasi di step kedua Nanti kita akan mengkabarin teman-teman media Kalau sudah ada rencana deklarasi Yang penting kompak KIM dulu Kemudian deklarasi di depan Berarti komunikasi yang tadi dilakukan antar demokrat dan PSI Itu kesepakatan partai yang ada di KIM atau di luar KIM? Pertama, prioritas KIM dulu Kalau dimungkinkan di luar KIM, kami akan lakukan itu Sudah ada nama belum? Belum ada Belum ada Kalau di PSI gak tahu ada nama apa Calon ada Calon ada, bakal calon ada Siapa Pak untuk bakal calon Pak? Dari demokrat mungkin? Kalau di demokrat, seperti yang sudah naik di media Salah satunya untuk gubernurnya, Pak PJ gubernurnya Kalau yang wakil gubernurnya Ada pilihan antara Johnson boleh? Muji Ono boleh Terima kasih teman-teman media Jadi pada hari ini, Alhamdulillah puji Tuhan diterima oleh partai demokrat Ya oleh Pak Ketua, Pak Mujono, Mbak Nisi, Bang Ahmad Ali Tadi dengan hangat gitu ya Pak Ketua beserta jajaran menerima PSI Jakarta di kantornya Tentu saja seperti juga silaturahmi yang sudah dilakukan oleh PSI ke beberapa partai gitu ya Baik itu ke PKS, kemudian ke Nasdem Tapi memang untuk ke demokrat ini adalah Membangun kembali, merajut komunikasi kembali gitu ya Di partai koalisi Indonesia Maju gitu Jadi kami berkunjung lah ke teman seperjuangan gitu ya Kemarin di demokrat gitu Sorry, di koalisi Indonesia Maju Banyak juga tadi yang dibicarakan Salah satunya juga termasuk memberikan selamat kepada demokrat Karena berhasil mendapatkan kursi ke sembilan gitu ya Setelah perjuangan yang juga tidak mudah gitu di DMK Kami juga sampaikan itu Kemudian juga bentuk-bentuk sinergi yang lebih konkret ke depannya Kalau misalnya nanti mungkin di Pilkada Mempunyai calon yang sama gitu untuk didukung Dan harapannya memang koalisinya masih terbentuk Masih baik gitu ya Komunikasinya solid juga gitu Untuk nanti kemudian kita bersama-sama Menatap pemilihan kepala daerah di Jakarta Seperti itu Sis, tanggapan dari Bacagup dari Demokrat Bagaimana sis, nama Pak Heru? Oh ya tentu saja kalau PSI Apa ya, ya mengapresiasi gitu ya Karena juga baru selesai di internal kami gitu ya Sidang pleno dari kota dan kabupaten Dari DPD-DPD PSI, Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Timur gitu ya Barat dan Kepulauan Seribu Itu memang nama-nama ada Ada banyak nama-nama yang keluar begitu ya Ada Mas Ketua Umum kami, Mas Kaisang Pangarep Kemudian juga ada nama Pak Ridwan Kamil gitu Dan juga ada namanya Pak PJ Gubernur gitu Pak Heru juga masuk gitu Tentu saja kami juga sangat mengapresiasi dan menyambut dengan sangat baik sekali gitu Nama Pak Heru juga muncul ternyata dari Demokrat seperti itu Kepulauan Seribu